Halo guys, kali ini akan membahas peratasan kereta api mainan ini guys Nah, penasaran cara pikiran dan bahan-bahannya gimana? Langsung aja ikut aku Nah, yang pertama, parangnya dari mana ngambilnya? Dia mengambilnya dari batang pohon Tapi maksimal sebesar kayu pohon Nah, kalau nggak salah, aku ngambilnya dari sini Karena kakekku itu sering bangun pohon Nah, ini ya Nah, biasanya maksimal Sebesar ini ya Sebesar ini ya Sebesar ini batang kayunya Nah Sekarang boxnya Boxnya terbuat Boxnya dari box Box apa aja Tapi boxnya yang sebesar ini ya Ini ya Sekarang aku ada contoh Kayak gini Baru tidur kayak gini Kita kayak gini Terus bagian ininya Jangan diren dulu Kita kasih lubang untuk masuk Parangnya ya Masukin kayunya ke dalam lubang Nah Kemudian Kalian isi pemberat palangnya Isi pemberat palangnya Jatuh Kalau misalnya nggak ada pemberat Nanti palangnya Boxnya jatuh Nah Boxnya jatuh Ini yang belum Ini cuma untuk contoh aja Itu udah di run bagian boxnya Nah Kayak ini Kita sekarang ambil Serotip Untuk menjaga Keseimbangan palangnya Nah Kemudian lanjut Tempat tangkai palangnya itu Sepesar ini Dan Bawah Asih Aras Dan tempat masuk Ini Kita masuk disini Untuk Pendiri Apanya Pendiri Tangkai Palangnya Ini Palangnya Tempat untuk Tangkai palangnya Dikasih kantong ya Untuk masuk Swing kardus Biar bisa Jaga keseimbangan Tangkai palangnya Nah Selanjutnya Kalian Tinggal cari Kertas Dan kalian Warnai Sesuka Hati kalian Warna Palang Warna Rampunya Dan Rambu X Kalau kalian mau kasih tolong Gak apa-apa juga sih Ini kayak aku Nah Atau Rambu X Bisa beda-beda ya Kalau aku dua buah Nah Dan kalian bisa Dan kalian bisa juga Pasang Pasang Penunjuk Arak kereta Bisa juga Tapi kalau penunjuk Arak kereta Itu harus ada Lampunya Jadi Gak bisa Kalau kalian Kalau kalian mau pasang Lampunya Tapi ada Lampunya Boleh Lebih Bagus lagi Daripada ini Rambu-rambu kiri Ke kanan Palangnya Bisa pakai Lampu Aku ini Gak pakai Kertas ya Gak Usah pakai Lampu Pasang Tolangnya Dibuat dari Kertas X-nya Rambu X-nya Dibuat dari Kertas Dan Bulat Dan palangnya Juga Dibuat dari Kertas ya Untuk nyalanya Kemudian Palangnya Bisa dinaikin Sama Diturunin ya Nah Terus Bikin Cajak Ini Bahannya Pertama kalian Ambil Ini Contohnya Kayak itu Terus kalian Serotip Bagian Tempat Membuka Membuka Kardusnya Kalian Tutup Kalian tutup Pakai serotip Dan Kalian Bolongin Disini Biar bisa Masuk Usahakan Robangnya Bisa Masuk ya Palangnya Nah Kemudian Setelah Kalian Selesai Membuat Ini Kalian Lanjut Buat Yang Palangnya Kayak gini Kalau kalian Mau kayak aku Silahkan Kalian Comment I write Nah Nah Kemudian Kalian Pasang Kardus Kasih Kayak gini Ya Bawah Naik Atas Kemudian Harus dikasih Kantong 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 Untuk Tempat Untuk Masuk Kardus Kardus Yang Bisa Masuk Kemudian Ter Kemudian Kalian Ambil Kertas Kemudian Tuh Olis Buatannya Kalau kalian Mau pakai Lampu Juga Gak Apa Si Kalau Kalian Mau Kertas Gak Apa Kemudian Kalian Pakai Palangnya Ya Kemudian Kalian Ambil X Terserah X Mau Berapa Dua Atau Satu Gak Apa Terserah Kalian Mau Buat X Gak Harus Kayak Begini Kok Nah Kalau Bagang Kiboks Ini Kayak Perintasan Yang Di Jakarta Kan Pakai Box Nih Aku Mau Niru Perintasan Jakarta Nah Kemudian Setelah Pasang X Kalau Kalian Pasang Toruannya Sarang Toruannya Yang Imut Imut Yang Kecil Ya Dan 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 Sudah Selesai Kalian Tinggal Bisa Min Parangnya Harusnya Diangkat Dulu Kemudian Kalian Tegang Parangnya Dan Turun Dan Bisa Dinaikin Lagi Kalian Yang Parangnya Misalkan Sampai Atas Kalian Kambil Posisi Barang Sampai Bisa Berdiri Kayak Begini Nah Nah Sekarang Kita review Parangnya Dari Tepat Nah Kalian Mau Bertanya Apa Silah Tanyakan Di Komentar Nah Ini Parangnya Kalau Kalian Mau Bisa Lampu Bisa Juga Ya Kalau Kalian Kalau Kalian Gak Mau Bikin Tola Ya Gak Usah Bikin Tola Kalau Kalian Mau Bikin Tola Tanya Tola Tapi Tolanya Jangan Gede Gede Ya Jangan Gede Gede Tari Nah Setelah Ini Ini Ya Parangnya Nah Maksimum Parang Nya Sebesar Ini Sebesar Ini Ya Parangnya Kardus Nya Yang Gede Ya Yang Kayak Kardus Ini Karena Kemarin Layaran Diberiin Sama Bunda Bang Paiz Ya Diberiin Stik Stik Sekarang Udah Simpan Di rumah Dan Dibagi Bagi Nah Bagi Bagi Ya Dibagi Bagi Kemudian Dan Dan Ini Kalian Harus Wajib Tambahkan Pemberat Ya Pemberat Karena Nanti Kalau Nggak Ada Pemberat Nanti Parangnya Bakal Kalau Kita Tinggal Akan Jatuh Ke Bawa Situ Jadi Lalu Ada Pemberat Pemberat Sembarang Aja Yang Penting Agak Berat Ya Parangnya Ditutup Dulu Kalian Bisa Mainin Juga Ini Butuhnya Sih Dua Orang Kalau Karin Mau Ada Keretanya Kalau Kereta Ica Nggak Apa Juga Sih Kalau Kereta Mainan Bisa Dipakai Tangan Tutup Cecek Oke Sampai Ini Video Kayak Ini Nah Bahannya Adalah Gunting Kertas Kalau Kalian Mau Pakai Kereta Ini Lampu X Harus Pakai Kertas Atau Atau Lampu Bisa Juga Yang Kaca Yang Yang Bisa Bergedep Kedip Atau Mantul Kayak Gini Atau Gini Bisa Juga Lampunya Kalau Gini Aja Sih Gak Apa Digambar Kalau Gini Aja Kertas Atau Lampu Kertas Juga Harus Ada Kertas Lampu Mungkin Mau Ini Pake Lampu Pake Lampu Lampu Palangnya Gak Pake Lampu Gak Apa Juga Lampu Pake Kertas Suman Narin Aja Sih Gak Apa Nah Kemudian Kalau Kalian Pake Kertas Gambarlah Dua Buah Dua Berah Dua Berah Bulatan Agar Bisa Dua Ada Buah Karena Profesor Usahakan Kertas Jangan Satu Buah Aja Dua Buah Warnanya Kalian Terserah Kayak Warna Jambai Warna Merah Hijau Atau Terserah Lampunya Warna Apa Nah Kemudian Bahannya Apa Lagi Bahannya Kardus Banyak Kardus Banyak Kardus Dan Serotip Serotip Atau Rem Serotip Atau Rem Uhu Rem Uhu Untuk Tempelkan Tua Ya Yang Bisa Buat Sesuka Hati Rian Rambu Rambunya Rambu Rambunya Kayak Mana Ada Penunjuk Arah Nya Boleh Tapi Itu Harus Pake Rambu Kok Kalian Gak Mau Pake Rambu Ya Gak Apa Kalo Kalian Gak Mau Pake Rambu Yaudah Warnain Aja Kalo Ini Rambu Rambu Ini Sama Ini Yaudah Guys Sampai Sini Aja Videonya Bye Bye Selamat Berjumpa Sama Video Lain Nya Terima kasih.